Buat kalian yang masih ragu-ragu mau coba apa enggak, menurut Proke sih udah gue tolin, please coba ini bagus banget. Hai, balik lagi sama aku Prof K, dokter Anda pendidikan beauty Indonesia, beautygeeks. Di episode kali ini, Prof K pengen membahas tentang Bio Beauty Lab. Bio Beauty Lab ini adalah sebuah brand skincare lokal Indonesia yang sangat terkenal dengan luxurious oil-nya dan acne treatment oil-nya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Jadi, Bio Beauty Lab itu punya 3 produk ya. Tapi di sini Prof K pengen bahas facial oil-nya dulu. Ada si Luxurious facial oil serum sama acne treatment facial oil serum. Nah, apa sih facial oil serum? Facial oil serum itu ya basically skincare yang bahan dasarnya minyak, tapi minyak tumbuhan ya. Jadi kayak botanical oil sama ada campuran essential oil-nya. Jadi sifatnya itu enggak menyumbat pori-pori dan non-comedogenic. Nah, Prof K pengen bahas nih dari yang luxury special oil-nya dulu ya. Ini kalau kita lihat ingredients-nya gila sih. Ada squalene oil, evening cream rose oil, rosehip seed oil, sea buckthorn oil, macadamia seed oil, sweet almond oil, vitamin E, dan ada beberapa essential oil ya. Ini sih dari ingredients-nya aja udah kelihatan ya. Bisa di compare sama brand-brand high-end. Nah, kalau dilihat dari webnya, di sini banyak banget ya klaim produknya. Bisa untuk melembutkan, menghidrasi kulit, terus juga mencerahkan, antioksidan, anti-aging, anti-microbial. Di sini juga Prof K ngecek di insidecoder.com, web tempat kita bisa ngecek ingredients skincare. Ini online ya, what it does, ini bisa buat soothing, emollient untuk melembabkan, terus juga ada antioksidan, terus juga ada essential oil untuk fragrance, perfuming. Oke, kita bahas ya sekarang, experience Prof K menggunakan luxurious oil seperti apa. Kita bahas dari tekstur dulu kali ya. Ini oil, teksturnya ringan banget. Kalau misalkan kalian bandingin sama baby oil gitu, ini tuh jauh lebih ringan daripada itu. Terus juga dari segi warna, dia tuh ada warnanya, warnanya kuning gitu, karena dia kan mengandung si buckthorn oil ya. Si buckthorn oil itu warnanya kuning, jadi jangan kaget, kok kuning gitu. Terus, abis itu, dia tuh cepet banget meresapnya. Jadi kalian gak usah takut kalau dia bakalan ngambang di kulit lama gitu. Enggak, senang. Ini tuh cucuk. Nah, kalau aromanya sendiri, ini wanginya jujur agak-agak sultan-sultanan gitu ya. Karena kan namanya luxurious oil alias mewah, karena kan dia mengandung 3 essential oil. Ada geranium, frankincense, sama lemon. Ngomong-ngomong soal wangi, ini kan wanginya dari essential oil ya. Sebenernya essential oil di dalam skincare itu sifatnya cukup menyiritasi ya. Ini terutama si lemon. Cuman, kalau menurut pengalaman Prof K, disini tuh gak ada efek bikin iritasi sama sekali. Malahan, Prof K yang kulitnya kering sampai flaky-flaky mengelupas, itu sangat-sangat terbantu kalau pakai ini di malam hari. Terus juga, dia tuh bisa dipakai sebelum makeup. Jadi, sebelum makeup-an nih, kita pakai oil-nya dulu, terus kita top up pakai foundation. Itu bisa ngasih glowy look di makeup kita. Jadi, ini tuh sangat-sangat membantu deh buat skincare and makeup. Tapi buat kalian yang masih awam sama facial oil, ini bakalan oily banget gak sih? Pertama-tama, oily pasti. Karena ini adalah facial oil. Cuman, kalau kalian bandinginnya sama baby oil gitu, ini tidak se-oily dan se-ngambang itu di kulit ini, oke lah. Masih cukup cepet kok meresapnya. Terus, karena ini bahannya dari botanical oil, ini tuh gak ada efek breakout-nya sama sekali. Bener-bener kulit gulus-gulus aja dan baik-baik aja gitu. Jadi, kayak look banget. Buat kalian yang masih ragu-ragu mau coba apa enggak, menurut Prof K sih, udah go for it. Please, coba ini bagus banget. Sekian episode kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa comment, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Dadah!